Jadi buat sahabat yang mungkin punya anak kecil ya, rekomendasi nih buat berenang disini, akhirnya sahabat tuh lihat, sangat super cernih. Terus dari Purwakarta sampai ke sini bu, Masya Allah, laras laras bu, mohon mohon, mohon. Terus dari camping, tentanya disayogikan di dia, terus disayogikan? Iya, oh gitu. Dan itu tergaduh tenta lagi, tiasa apa, nanti-nanti ngadon camping di dia? Tiasa, nyewa tenta. Berada di tengah harian perhutanan, jadi ini mah sudah dipastikan air mata pegunungan, airnya ngagulidak, dan sangat jernih pisang. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Indah pisang, Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa lagi dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Yarobal Alamin. Dan Alhamdulillah sahabat, dalam kesempatan sore hari ini, saya sedang berada di kawasan Wanawisata Kampung Ciherang, yang berada di Desa Cijambu, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan Masya Allah, sahabat, tak disangka ini di Sumedang ada tempat seindah dan sekeren ini, Wanawisata Kampung Ciherang, sahabat. Wisata alam yang sangat asri indah dan mempesona, sahabat. Nah, jadi buat sahabat yang berliburan ke kawasan Kabupaten Sumedang, tidak salahnya sahabat, untuk singgah di Wanawisata Kampung Ciherang yang berada di kawasan Desa Cijambu, Kecamatan Tanjung Sari ini. Harga tiket masuknya Rp20.000, plus Rp20.000 lagi untuk menikmati semua fasilitas yang berada di kawasan Wanawisata Kampung Ciherang ini. Jadi, totalnya Rp40.000, kita sudah bisa menikmati semua fasilitas seperti Flying Park, terus Sepera Gantung, dan lain sebagainya, sahabat. Nah, selain itu disini memang menyuguhkan pesona keindahan alam yang sangat asri, seperti yang sahabat lihat. Rimbunnya pohon Venus, Masya Allah. Nah, ini adalah gerbang tiketnya. Nah, kita lihat dulu, sahabat, disini warna wisata Kampung Ciherang. Nah, disini untuk jam operasionalnya setiap hari, sahabat, buka setiap hari, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, seperti itu. Yuk, kita langsung eksplor saja seperti apa untuk suasana dan keadaannya. Pak Abun Tan. Iya. Bang, bang, bang. Luar biasa, sahabat. Tak diduga ya. Ada tempat sekeren ini di kawasan Kabupaten Sumedang, khususnya Sumedang bagian barat ya. Luar biasa, pokoknya matu untuk fasilitas air curcor. Tempatnya juga sangat bersih, karena memang terawat dengan baik, sahabat. Nah, kita berkeliling di kawasan warna wisata Kampung Ciherang, menyuguhkan pesona dan panorama alam yang sangat asri dan mempesona disini. Tuh, kita lihat ada fasilitas apa saja disini. Ada flying fox, terus ada juga sepeda gantung, dan mungkin ke bagian sana ada kolam renang. Dan sahabat juga bisa camping disini, sahabat. Bisa camping disini, bermalam disini luar biasa. Keren pisan ini tempat. Ini tuh berhubung suasana sudah sore dan lagi turun hujan. Biasanya disini tuh suka dipanati sama pengunjung yang berada di luar ataupun dalam kota, sahabat. Tuh, luar biasa. Tuh, memang selain dikunjungi sama anak muda, juga orang dewasa ya. Nah, di semua kalangan memang suka atau sering berkunjung ke kawasan warna wisata Kampung Ciherang ini. Luar biasa. Ini tuh kalau tidak hujan, mas, sahabat. Uh, membludak ini. Apalagi akhir-akhir pekan ya. Weekend. A? Mungkin, A? Tuh, banyak juga saung-saung ya. Bagi sahabat mungkin yang mau makan-makan ya, botram bersama kerabat dan keluarga disini. Pokoknya ini tempat rekomendasi banget buat berliburan akhir pekan bersama keluarga mungkin ya. Tuh, adik-adik kecil yang lagi pada berliburan ya. Di sini memang menyuguhkan suasana, apa namanya, suasana alam yang sangat asri, sahabat. Rekomendasi ya buat sahabat nih. Warna wisata Kampung Ciherang. Yuk, sahabat. Kita lanjut nih ke bagian sini untuk lebih mengeksplorasi ada fasilitas apa saja di kawasan warna wisata Kampung Ciherang ini. Ada saung-saung dan para bersih, sahabat tuh ya. Ada juga tempat nge-charge charger disini tuh ya. Bagi sahabat yang punya anak kecil, juga disini ada fasilitas bermain anak. Tuh. Wah, pokoknya merekomendasiin tempat ya. Nah, kita lihat ke bagian sini. Wow, luar biasa. Di sini juga ada sungai tuh. Tuh, sungai hutan Cijambu. Luar biasa. Tak disangka ada tempat sekeren ini. Luar biasa, sahabat. Saya ingin mencoba untuk menuju ke area bagian bawah, dekat ke arus air disana, sahabat. Tuh, banyak juga warung-warung disini. Tidak usah takut kalau sahabat mungkin tidak bawa bekal dari rumah. Disini juga warung-warungnya menyediakan berbagai bahan makanan disini ya. Ada yang siap saji dan mie instan seperti itu, sahabat, banyak ya. Tuh. Gorengan-gorengannya. Gorengannya seuruhnya, ya gorengan noin ya, bu? Banyak. Gorengan gehu. Balabala. tempe kamu sudah menuju liburan? kamu sudah menuju keadaan untuk pengunjung? alhamdulillah panginten kamu sudah menuju keayaan hujan? kamu sudah menuju keayaan hujan? kamu sudah menuju keayaan hujan? kemarin banyak kamu sudah menuju keadaan kamu sudah menuju keadaan? yang paling terbaik? berapa itu Cikarang? Cikarang Bekasi sekarang juga banyak dari Bekasi terus dari Purwakarta Purwakarta sampai ke sini Masya Allah laras-laras ini rekomendasi warga masyarakat lokal khususnya di Kabupaten Sumedang untuk berkunjung ke kawasan yang berada di Desa Cijambu Kecamatan Tanjung Sari nah bisa mampir di warung ibu siapa bu? ibu Elise nah disini juga menyediakan berbagai makanan dan minuman bu nya gorengan mohon mohon siap siap haturnuhun bu nya munggya langkung majeng langkung sagalarupinawilah haturnuhun kita haturnuhun wuuh disini juga banyak sahabat tuh warung-warung menyediakan makanan siap saji maupun mie instan minum-minuman ya tuh wah mantap sahabat tempatnya tempatnya sangat nyaman sekali sangat bersih tuh ini tuh memang berada di tengah hutan sahabat hutan Cijambu seperti itu cocok ini untuk berliburan bersama kerabat keluarga ya bawa anak juga apalagi bagi anak muda nih yang lagi sonobogo ya bersama pasangan disini ya tuh untuk kualitas airnya sahabat curcor karena ini mah berada di tengah perhutanan jadi ini mah sudah dipastikan air mata pegunungan airnya menggulidak dan sangat jernih pisang tuh Masya Allah luar biasa luar biasa wow sahabat hentinya saya berdeca kagum ini melihat ee keindahan keasrian alam di kawasan wanawisata kampung Ciherang indah pisang yuk kita lanjut sahabat ke bagian sana tuh ke bagian ujung juga disana teh ada kolam renang sepertinya jadi memang untuk fasilitasnya ee sangat banyak sahabat ee nah jadi saya ee ingatkan lagi untuk harga tiket masuknya itu 20 ribu per orang dan ee untuk menikmati fasilitas ataupun semua fasilitas yang berada di kawasan wanawisata kampung Ciherang ini jadi nambah lagi 20 ribu jadi totalnya 40 ribu itu sudah termasuk ee semua fasilitas di kawasan wanawisata kampung Ciherangnya sahabat duh Masya Allah nah jadi buat sahabat yang ee menyukai keindahan alam ataupun keasrian alam tempat ini rekomendasi banget nih tuh airnya sahabat lihat ini tuh air jernih langsung dari mata air pegunungan sahabat yang memang bikin saya takjub ini tempat bersih pisan sahabat bener terawat lurus dengan baik airnya juga melimpah yuk kita lanjut nih ke bagian sini sahabat tuh ingetnya kalau memang tidak hujan mas sahabat wah pengunjung mau beludak kesini apalagi lagi masa-masa liburan sahabat ya tak tanggung-tanggung dari cek apa dari cikarang sahabat dari ee purwakerta sampai ke sini ke kawasan warna wisata kampung cekarang ini ee nah disana ada fasilitas flying fog ataupun eh sepeda gantung sahabat ya ee tuh nah disana ada fasilitas ee kolam apa ya kolam renang sepertinya iya ada kolam renang di bagian atas sahabat wow ini tempat memang sangat rekomendasi pisan ya mas sahabat asli ini mah bikin takjub dan memang tidak hentinya saya juga berdecak kagum ini akan potensi alamnya disini luar biasa tuh ada tulisan jalur kolam renang nah jadi memang sepertinya disana ada kolam renang sahabat yang airnya itu langsung dari mata air pegunungan pokoknya pokoknya dingin yuk sahabat kita lanjut kesana ya dan memang tidak sendiri juga bersama rekan-rekan dari tim kreator sumedang sahabat sengaja nih berwisata tuh berliburan ke kawasan kampung ciherang asri pisan tempat montak pika betahun ini mah sahabat nah disana ada kolam renang yang airnya itu super jernih melimpah langsung dari mata air pegunungan gunung cijambu sahabat wow nantinya saya berdecah kagum ini melihat akan keindahan dan keasrian alam di kampung atau di wana wisata kampung ciherang banyak pengunjung yang dari kota juga sahabat jauh gini jauh gini jauh gini bersih pisan ini tempat sahabat biarpun memang dikelilingi sama area hutan pinus masya Allah tuh ada fasilitas musola fasilitas toilet tersedia disini mah ya nah disana terlihat untuk kolam renangnya sahabat selamat menikmati nah ini area kolam renangnya tuh terlihat dari jauh juga untuk kualitas airnya sangat bagus ah bunten tuh sahabat jadi buat sahabat yang mungkin punya anak kecil rekomendasi nih buat berenang disini airnya sahabat tuh lihat sangat super cernih nah disini juga menyediakan fasilitas camping tapi mungkin untuk peralatannya sahabat harus bawa mungkin ya nah disini juga tuh banyak yang pada camping luar biasa tuh ini orang-orang kota yang sengaja berliburan ke kawasan kampung Ciherang ini sahabat kararemping ya tuh masya Allah ini bersih pisahan sahabat aslinya ini kita lihat lagi ke bagian ujung sahabat melihat sungainya nih airnya masya Allah melimpah pisahan wow wow luar biasa sahabat lihat untuk airnya sangat jernih tuh melimpah dimana-mana indah pisahan masya Allah tabarakallah nah jadi sahabat buat sahabat yang mungkin mau camping disini juga memang disediakan tuh tenda-tenda disana kalau mau camping bayar lagi 20 ribu sepertinya ya sahabat mantap luar biasa airnya melimpah curcurvisan ih pokok nama dari luar kota Sumedang juga masya Allah sampai ke sini nah ini adik-adik yang mau camping sepertinya ini masya Allah itu badai karemping pas ada ya badai karemping oh upami badai camping itu tenda-nya bisa yogikan terus bisa yogikan badai nyana aku itu ayah oh gitu jantan tegaduh tenda juga tiasa apa ngintanya ngadon camping di dia tiasa tiasa nyewa tenda nyewa tenda gitu ya mohon mohon gana puluh ribu nyewa tenda jadi buat sahabat yang mungkin tidak memiliki peralatan camping khususnya tenda disini juga disediakan banyak panginten gitu hargi nah te genep puluh ribu harganya enam puluh ribu itu muat buat lima orang panginten banyak mohon mohon jadi upami dinama rutin gitu nya dikontrol pangintennya setiap hari demi keselamatan para pengunjung panginten banyak mohon mohon laras 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 jadi sahabat juga tidak usah khawatir disini dilakukan pengontrolan oleh pihak panitia yang berada di kawasan wana wisata kampung ceherang demi keselamatan para pengunjung ataupun wisatawan seperti itu masya Allah selamat menikmati 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 selamat menikmati